Diberikan pecahan aljabar sebagai berikut. X pangkat 4 plus A kuadrat X kuadrat Y per X pangkat 4 minus A pangkat 4 Y kuadrat. Kita diminta, ubahlah pecahan aljabar ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, sehingga kita cermati pecahan ini. Kita cermati, mulai kita cermati dari pembilangnya. X pangkat 4 plus A kuadrat X kuadrat Y. Apa yang istimewa? Yang istimewa di sini adalah X-nya. X-nya. Karena di sini X-nya pangkat 4. Di sini juga ada X lagi yang X-nya pangkat 2. Yang istimewa itu. Kemudian, bagaimana penyebutnya? Apa istimewanya? Penyebutnya adalah X pangkat 4 minus A pangkat 4 Y kuadrat. Di sini minus berarti kalau kita cermati, penyebutnya ini adalah bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih kuadrat. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lari pada penyebut ini untuk mempergunakan selisih 2 kuadrat. Nah, sekarang kita mulai dengan pembilangnya. X pangkat 4 plus A kuadrat X kuadrat Y. Sekarang, coba kita faktorkan X-nya ini, X kuadratnya ini kita sendirikan. Maka, dia akan menjadi X kuadrat, gitu kan? Di sini X pangkat 4, keluarnya X kuadrat, maka masih ada di dalamnya itu X kuadrat. Kemudian, X kuadratnya ini sekarang sudah tidak ada karena dikeluarkan. Sehingga yang tinggal adalah A kuadrat dan Y. Kita lanjutkan, plus A kuadrat Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang, Per X pangkat 4 min A pangkat 4 Y kuadrat, itu adalah bentuk kuadrat, bentuk selisih kuadrat. Sehingga kita bisa, bisa menggunakan kaedah atau aturan A kuadrat minus B kuadrat. Yang ini sama dengan A plus B kali A minus B. Ya, ini kita akan gunakan kaedah itu. Kita gunakan aturan itu. Nah, sehingga kita cermati. X pangkat 4 min A pangkat 4 Y kuadrat, itu adalah dua buah kuadrat. Ini juga bentuknya kuadrat, ya, walaupun pangkatnya 4. Ini juga bentuknya kuadrat, walaupun salah satunya adalah pangkatnya 4. Nah, kita menggunakan kaedah ini. Menggunakan aturan itu. Sehingga, dari situ kita akan dapatkan menjadi, lihat, A kuadrat menjadi A saja. B kuadrat menjadi B saja. Gitu kan? Kalau begitu di sini, X pangkat 4 menjadi X kuadrat saja. Kemudian, plus A pangkat 4-nya menjadi A kuadrat saja. Begitu, Y-nya menjadi Y saja. Nah, gitu ya. Sekarang, yang 1 plus, yang 1 min, seperti ini. Yang 1 positif, yang 1 negatif. Sehingga di sini, bilangannya sama. X kuadrat, tapi minus A kuadrat Y. Nah, seperti begitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi, X pangkat 4-A pangkat 4Y kuadrat, itu kita faktorkan menjadi X kuadrat plus A kuadrat Y. Kali X kuadrat minus A kuadrat Y. Gitu ya? Iya. Kemudian sekarang, sudah mulai terlihat hasilnya. Sudah mulai terlihat hasilnya. Karena kita perhatikan, bahwa di sini, X kuadrat plus A kuadrat Y. X kuadrat plus A kuadrat Y. Kali X kuadrat minus A kuadrat Y. Ada faktor sekutunya? Ada. Yang mana itu? Nah, ini. X kuadrat plus A kuadrat Y itu sama dengan ini. X kuadrat plus A kuadrat Y. Jadi, itu sama. Sama persis. Oleh karena itu, ini bisa disilang. Yang tinggal sekarang, yang tinggal sekarang yang mana? Ini, X kuadrat per X kuadrat minus A kuadrat Y. Sehingga kita akan dapatkan, di sini adalah X kuadrat, X kuadrat itu ini, per ini. X kuadrat minus A kuadrat Y. Jadi, bentuk paling sederhana. Dari pecahan, X kuadrat plus A kuadrat Y, per X kuadrat minus A kuadrat Y kuadrat, adalah X kuadrat per X kuadrat min A kuadrat Y. Awas, hati-hati. Hati-hati, jangan melangkah begini. Ini X kuadrat. Ini X kuadrat. Bisa disilang. Oh, tidak. Tidak bisa begitu. Kenapa? Oleh karena ini adalah X kuadrat, sebuah bilangan, sedangkan penyebutnya inilah yang juga bilangan yang lain. Jadi, yang penyebutnya, bilangannya adalah X kuadrat minus A kuadrat Y. Jadi, tidak bisa dipisah antara X kuadrat dengan A kuadrat Y. Ini adalah satu kesatuan, satu bilangan. Sehingga, bentuk yang paling sederhana dari pecahan aljabar tadi adalah X kuadrat, ini, per X kuadrat min A kuadrat Y. Inilah bentuk yang paling sederhana. Yang paling sederhana dari menyederhanakan pecahan di atas. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.